Selamat datang di Rizky Bio Learning on Rizky Bio YouTube Channel Baik, kali ini kita akan membahas tentang minimal area Nah, seperti apa yang kita ketahui, lokasi kita ini atau kita memiliki hutan yang cukup luas Nah, kalau untuk penelitian, tidak mungkin ke semua hutan itu kita ambil atau kita jadikan sampel Nah, berapa minimal area yang kita butuhkan agar sampel yang kita ambil itu terwakili Sebenarnya sudah ada ketetapan dari beberapa penelitian sebelumnya Itu sudah ada yang menyatakan, misalnya, untuk area hutan tropis Itu minimal areanya adalah 1 hektare misalnya Nah, namun kondisi ini itu berbeda masing-masing daerah, masing-masing area Ya, hutan di daerah Fasaman, misalnya, itu belum tentu keadaannya sama dengan hutan yang ada di daerah pesisir selatan Nah, bagaimana caranya agar kita untuk mengambil sampel ini Jadi, kita harus mengukur minimal area suatu lokasi Untuk melakukan minimal area, kita harus membuat plot persegi Ya, misalnya, dengan ukuran 0,5 x 0,5 meter Nah, kemudian kita lakukan penghitungan vegetasi atau spesies yang ada di sana Berapa jumlah spesiesnya Berapa jumlah spesies yang bukan individu di sini Berapa jumlah spesiesnya Nah, kita catat jumlah spesiesnya Kemudian kita perbesar plotnya Kita perlebar plotnya 2 kali ukuran semula Tadi 0,5 meter x 0,5 meter Kemudian kita lebarkan menjadi 0,5 meter x 1 meter Nah, setelah plotnya kita lebarkan 2 kali ukuran semula Kemudian kita menghitung kembali berapa jumlah spesies yang ada di plot yang baru Nah, kemudian kita hitung spesies tersebut Setelah kita hitung spesiesnya Kita lihat apakah penambahan spesiesnya itu lebih dari 10% Atau kurang dari 10% Seandainya penambahan spesiesnya itu lebih dari 10% Dari spesies awal Maka kita harus memperlebar plotnya 2 kali ukuran semula Ya, ukuran yang kedua tadi tentunya Nah, jadi 0,5 meter x 1 meter itu kita perlebar menjadi 1 meter x 1 meter Nah, kemudian kita hitung lagi jumlah spesiesnya Apakah jumlah spesiesnya itu masih di atas 10% penambahannya? Jika masih penambahannya di atas 10% Maka kita harus perlebar lagi plotnya menjadi 2 kali plot yang ketiga ini Ya, berarti kita harus menambah plotnya menjadi 1 meter x 2 meter Setelah plotnya selesai Kemudian kita hitung lagi Kita hitung lagi jumlah spesiesnya Kita hitung lagi jumlah spesiesnya Kita bandingkan dengan spesies pada plot sebelumnya Apakah penambahannya itu sudah di bawah 10%? Nah, jika penambahan plot Penambahan spesiesnya itu sudah di bawah 10% Berarti minimal area di tempat tersebut adalah 2 x 1 meter Jika seandainya penambahan spesiesnya itu masih di atas 10% Maka kita harus memperlebar plot kita kembali menjadi 2 x ukuran semula Nah, begitulah seterusnya Sampai kita dapatkan jumlah spesiesnya Penambahan jumlah spesiesnya itu di bawah 10% Oke Nah, begitulah untuk mengukur minimal area suatu lokasi Ya, kalau untuk pohon tentu kita aplikasikan Dengan plot pertama tentunya Tidak bisa 0,5 x 0,5 Tergantung lokasinya nanti Tergantung spesies yang ada di sana Tergantung juga dengan Bagaimana kondisi lingkungan yang ada di tempat kita akan penelitian Oke, itulah sedikit tentang minimal area Sampai ketemu lagi di Rizky Video Youtube Channel Wassalam